Kita ke Garut, Jawa Barat. Puluhan petani tembakau di Garut, Jawa Barat memprotes iklan kampanye bebas rokok di media sosial yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Garut beberapa waktu lalu dengan mengadu ke DPRD. Dalam iklan tersebut memuat tagline gambar wakil bupati dengan tulisan Garut 100% bebas rokok. Terima kasih. Mengkampanyekan kesehatan bagi masyarakat justru dianggap merugikan bagi petani tembakau. Sejak munculnya iklan, mereka mengalami penurunan daya beli bahkan terancam gulung tikar. Bersama dengan sejumlah anggota LSM rakyat Garut berdaulat, puluhan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Mewakili kecamatan masing-masing, ini pun kemudian mengadukan wakil bupati dan Dinas Kesehatan ke Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut. Bapak anung nisep rokok sintetis. Rokok sintetis memberikan kontribusi ke Kabupaten Garut. Uang-urang KB anung menghirupkan sebagian agar Kabupaten Garut. Kalau seperti itu, Bapak harus berani menandatangani Pak, menandatangani kepada ditujukan ke Menteri Keuangan untuk pencabutan dan penghentian bantuan BPHC-HT dan cukai tembakau ke Kabupaten Garut. Itu salah satu konsekuensi Pak. Para petani menganggap bahwa iklan itu akan berdampak pada menurunnya produksi tembakau sehingga harga jatuh di pasaran. Banyak pengusaha luar yang kini enggan ke Garut, bahkan cukai industri rumahan pun dibatasi. Padahal, dana bagi hasil dari cukai dan tembakau yang diterima pemerintah Garut sangat besar, berkisar 27 miliar lebih untuk tahun 2021 dan 30 miliar rupiah di tahun kemarin. Dengan adanya tagline tersebut, para petani di Kecamatan Sukarasmi pun seolah-olah merasa ragu. Merasa ragu untuk di Kabupaten Garut untuk melakukan penanama. Melakukan penanama. Kenapa ragu? Karena nanti untuk kedepannya, daya jual tembakau akan menurun dengan alasan yang ditakutkan oleh para petani. Dengan kebijakan seperti itu, para pengusaha, imbasnya ke pengusaha, industri kecil. Banyak sekali usaha industri kecil di Kabupaten Garut yang mengolah tembakau mulai. Nantinya akan bulung tikar. Dan jelas petani akan dirugikan. Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan menyatakan jika tagline dalam iklan tersebut bukanlah pernyataan wakil bupati. Melainkan murni inisiatif Dinas Kesehatan Garut agar iklan kampanye tersebut diakui masyarakat. Iklan ini pun dibuat atas dasar perintah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, bahasa yang tadi indahnya Garut, sospek tanpa loko adalah tagline kegiatan tersebut bukan pernyataan wakil bupati. Seperti kita ketahui bahwa dalam cara-cara berpromosi, mungkin wadewannya, kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang memang menarik dan bombastis, walaupun tanpa dengan jesengaja itu menyinggung beberapa pihak, mungkin seperti itu Pak. Tapi intinya tadi, ini bukan pernyataan Pak wakil, tapi sebuah tagline dari kegiatan tersebut. Kami harus mempromosikan, harus memasarankan perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana salah satunya adalah menghentikan kebiasaan merokok. Walaupun pada saat ini, yang menjadi penilaian kami adalah tidak merokok di ruangan. Karena bagaimanapun yang kami ketahui secara ilmu, pengetahuan, memang banyak sekali dampak-dampak rokok terhadap kesehatan. Atas munculnya iklan tersebut, petani menuntut agar wakil bupati dan dinas kesehatan meminta maaf kepada para petani dan merubah iklan. Jika tidak dilakukan, mereka pengancam akan memberhentikan asupan dana bagi hasil cukai dan tebakau ke Kabupaten Garut. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor Dusantara TV, Sumantri melaporkan.